Teman Motion Persatuan Tuna Netra Indonesia, Pertuni, Sulawesi Utara menyampaikan harapan mereka terkait penyelenggaraan pemilu 2024. Berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, penyandang Tuna Netra merasa bahwa KPU dan Bawaslu belum mampu menghadirkan pemilu yang bermakna bagi mereka. Ada beberapa hal yang dianggap kurang mendapat perhatian serius dari penyelenggara pemilu terhadap keberadaan penyandang disabilitas. Selain masalah aksesibilitas, hal lain yang juga dikeluhkan adalah mengenai minimnya informasi pemilu kepada kaum disabilitas. Pertuni Sulawesi juga menyayangkan tidak adanya keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dalam menyiapkan pelaksanaan pemilu 2024. Terkait aspirasi tersebut, Pertuni telah mengusulkan pertemuan dengan KPU Sulawesi untuk membahas aspirasi penyandang disabilitas. Memang kalau kami disabilitas netra, kalau misalkan ingin ke tempat TPS, itu aksesnya agar supaya lebih bisa terjangkau bagi kami kaum disabilitas. Baik itu yang dari disabilitas yang lain maupun kami yang tuna netra. Baru selain aksesibilitasnya, informasi yang jelas bagi kami di dalam pelaksanaan pemilu nanti. Karena biasanya kami tidak ada informasi sebelum-sebelumnya bagaimana kami melakukan kegiatan pemilu di acara pemilihan nanti. Terima kasih telah menonton!